Dua sejoli yang baru jadian lagi, Al Ghazali dan Alisa Daguis, benar-benar siap dan mantap melakukan hubungan asmara mereka ke jenjang pernikahan. Bahkan Alisa sudah punya konsep wedding dream mereka. Ya, spesial dan pasti intimate ya, karena mungkin banyak orang pikir kita bakal bikin yang gede banget, tapi spoiler bakal intimate sekali, jadi itu sih, yang aku pengen itu intimate wedding, and kita udah satu, ya, one page about that, jadi ya spoiler disini adalah kita bakal bikin intimate wedding, bukannya wedding yang gede-geri gimana? Enggak sih, karena aku juga harus siap, jadi gak ada pressure sih. Insya Allah, Insya Allah, doain. Alisa akan tinggal dulu. Aku sih udah siap. Alisa sudah siap di persunting, pernikahan impian juga sudah dirancang, lantas kapan ke Al akan secara resmi melamar Alisa untuk menentukan tanggal pernikahan? Ya pokoknya secepatnya lah, aku gak mau dibawa, eh pokoknya gak mau di atas 30. Gitu. Aku targetnya emang 25 ya, tapi udah 26 ya. Tapi kalo bisa ya secepatnya, dan ya kalo bisa soon. Insya Allah. Gimana proposalnya? Ya dia yang menentui aku, tau. Dia udah punya plan sendiri guys, kayaknya. Bentar kamu udah punya plan sendiri. Mau tau aja kayaknya. Gak tau. Tapi kalo diri omong-omong sama temen-temen kayak udah punya plan sendiri, jadi aku gak mancing. Oh iya, saya tunggu lamaran. Gua yang pressure. Udah lah. Udah lah. Udah lah. Udah lah. igat huhun. Sedangkan Al belum lama jadian lagi sama Alisa. Aku sih gak mau terlalu mengumbar-ngumbar sesuatu yang memang itu adalah ketentuan Allah juga kan. Ya pokoknya kalau misalnya takdirnya baik pasti akan diarahkan ke sesuatu yang baik. Tingkah laku anak seleb, emang gak ada abisnya ya besi obsesi. Bayangin aja, masih berusia 2 tahun, Muhammad Levian alias Abang L dan juga Rayansa alias Cipung udah ngerti sama yang namanya belanja online. Malahan kalau disuruh unboxing paket, Abang L dan Cipung paling gercep alias gerak cepat. Nah belaninya banyak banget, emang udah bayar ini belum paketnya? Mana uangnya? Kasih buang. Tuh, liat aja Cipung. Putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavira ini auto semangat banget buat unboxing paket-paket yang dia check out sendiri di aplikasi belanja online. Tapi namanya juga masih bocil. Cipung tiba-tiba nangis kejar negara paket mananya ternyata gak kebeli. Hampir serupa dengan Cipung, Abang L juga mau unboxing paket-paket yang dia dapat dari fansnya. Bedanya, kalau Cipung nangis karena mainannya gak ada, Abang L justru happy banget digara semua paket yang datang merupakan mainan yang dia suka. Hebatnya, Abang L udah bisa ngerakit sendiri mainannya loh. Terima kasih. Terima kasih.